Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terkenal Imam Nawawi Al-Bantani Kemudian Al-Jambesi Kemudian ada yang dari Sumatera Macem-macem Terkenal karena keilmuannya Di dalam ilmunya Allah SWT Sekarang kita mengalami penurunan ini Ilmunya Allah ini kita mengalami penurunan Kurang terkenal Bukan gak terkenal Kurang terkenal Ulama dari Indonesia yang sampai Tataran diakui dunia Islam internasional Diakui keilmuannya ya Saya gak bicara kewalian, kesolehan Tapi keil, keilmuan itu kurang Tapi dalam dunia sains Masya Allah Juara matematika internasional Betul Juara ini internasional Mengalami penurunan Penurunan Nah buat kita umat Islam Nah ini penurunan Ya penuh penurunan Kenapa? Karena sebagai Muslim Tidak ada ilmu yang lebih mulia Daripada ilmu yang menjelaskan isi Al-Quran Dan ucapan-ucapan baginda Muhammad SAW Yang menjelaskan isi Al-Quran Dan perbuatan-perbuatan baginda Muhammad SAW Tidak ada ilmu yang lebih hebat dari ilmu tersebut Kenapa? Insya Allah saya akan menjabarkannya Bareng-bareng Biar kita sadar Terus kita nanti ganti fakultas Kan fakultas tidak perlu ganti Waktu 24 jam kuliah itu paling cuman berapa? Berapa jam? Betul Jadi kuliah itu sambilan saja Kamu mata kuliah apa? Ya sambilan saya sarjana kedokteran Loh kok sambilan? Ia itu sampingan Pokoknya apa? Oh saya belajar ilmu hadith Saya belajar ilmu Al-Quran Di pesantren apa? Di universitas mana? Universitas terbuka Terbuka bagaimana? Yus macam-macam Saya datang ke Kiai Fulan Habib Fulan Saya Fulan Belah Belajar Emang waktunya banyak? Mas mohon maaf Untuk ke toilet sehari 20 kali saja saya bisa Masa mendatangi ulama' 20 ulama' Tidak bisa Berarti saya terlampau cari alasan Terlampau cari Alasan Oh Masya Allah Ini muslim yang luar biasa Jadi ilmu-ilmu misalnya Matematika, geologi, biologi Jangan tinggalkan Jangan tinggalkan Tapi itu sambilan Sampingan Bukan yang utama Nah yang utama apa? Yang utama ya muslim Masa nggak tahu Al-Quran Muslim masa nggak tahu Nabi-nya Muhammad SAW Muslim masa nggak paham ilmu solat Hidup kok nggak tahu ilmu hidup? Ilmu hidup nggak ada Di matematika? Nggak ada Nggak? Nggak ada Contoh misalnya Menghadapi orang marah Kamu pakai rumus Pitagoras Menghadapi orang marah Terus kamu pakai ini Apa namanya rumus-rumus kimia Atau fisika gitu ya Menghadapi orang marah Jurusnya ya sabar Sabar Tidak ada jurus yang lain Ya ini ilmu kehidupan adanya di mana? Di agamanya Allah SWT Ilmu biologi, fisika kimia Di dalam ilmunya Allah ada Nah sudah punya ilmu yang paling lengkap Makanya saya katakan Fisika, kimia, biologi dan sebagainya Itu cuma bagian kecil Ya bagian kecil Dari struktur keilmuan yang luasnya tak pernah bertepi Luasnya selalu berkembang Panjang kali lebar Tapi panjangnya nambah, lebarnya nambah Berarti kan luasnya selalu nambah Tidak bisa diukur Ya luasnya luar Luar biasa Karena sumbernya dari Allah yang mahabar Berilmu Oke Itu prolog Sekarang kita mulai Mulainya dengan nyantai saja Nanya-nanya Boleh ya? Yang menciptakan kehidupan siapa? Allah Betul ya? Yang menciptakan kematian siapa? Allah Yang menciptakan segala sesuatu siapa? Allah Kalau pengen ngerti segala sesuatu Nanya sama siapa? Allah Betul? Nah terus Allah Ngasih tahu tidak ilmunya segala sesuatu? Ya kasih tahu Dimana ngasih tahunya? Al-Quran Ya Al? Al-Quran Untuk menjelaskan isi Al-Quran Allah Allah Kirimkan Makhluk ciptaan The best-nya Terbaiknya Yang paling mulia Yang paling utama Paling hebat Paling-paling-paling-paling-paling Dari sisi fisik Maupun ruha Ruhani Jadi Kalau bahasa Kita misalnya Jangan bandingkan Nabi dengan yang lain ya Tapi buat Gambaran Gampang saja Kita itu mencerna Orang itu Orang itu kalau mau buat Apa namanya Server Ya Butuh PC yang bagus Hardwarenya harus Kuat Ya Kemudian Softwarenya juga harus Kuat Kenapa? Karena nanti akan jadi server Ini akan nanti Mengirim info Informasi Dan terima info Informasi Harus kuat Nabi Muhammad SAW Tiap detik Terima informasi Dan transfer informasi Tiap detik Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Wama yantiku anil hawa Gak pernah bicara dari hawa Nafsu Tiap detik dapat wahyu Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Ditransfer Minal gulub Ilal gulub Dari satu hati Ke hati yang Yang lain Sampai hari ini Ya sampai hari Hari ini Ditransfer terus tuh Ilmu-ilmu dari Allah Ta'ala Lewat baginda Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sahabihi Wassalam Maka Nabi Muhammad SAW Diciptakan oleh Allah Ta'ala Dari Dari bahan yang Maha dahsyat Ya Bahan penciptaannya Maha Dahsyat Qala ya Jabiru Inna allaha Khalaka Qabla Al-asyai Nura Nabika Muhammadin Sallallahu alaihi wa sallama Min nurih Allah Masih Wahai Jabir Radiallahu anhu Nabi berkata pada Sohabat Jabir Bin Abdullah Wahai Jabir Saya mau kasih tahu Kamu sesuatu Saya mau kasih tahu Kamu sesuatu Sesungguhnya Allah itu Sebelum menciptakan Segala sesuatu Yang Allah ciptakan pertama kali Adalah Nabimu ini Nabimu Muhammad SAW Dari mana Bahannya apa Min nurih Dari cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Gak ada yang bisa Menyamai Rasulullah SAW Kehebatannya Kekuatannya Dan lain Sebagainya Makanya Al-Quran itu Diturunkan 30 jus Kedada Nabi Muhammad SAW Kalau ke gunung Jebol Gak kuat Ya Makhluk Gak kuat Terima wahyunya Allah ta'ala Tapi kenapa Nabi Muhammad SAW Dibuat Jadi kuat Karena memang Asalnya dari Jahaya Allah Subhanahu wa ta'ala Setelah itu Al-Quran nya Sama Nabi SAW Dibungkus dengan Jahayanya Rasulullah SAW Sehingga Dilembutkan Dengan rahmat Yang ada dalam diri Nabi Muhammad SAW Sehingga ketika Dibacakan Bisa kita dengar Ketika dibacakan Bisa kita Dengar Kalau gak kedada Nabi dulu Gak ada yang bisa Dengar itu Al-Quran Gak bisa Makanya telinga kita ini Bisa mendapat Kemuliaan Mendengar Al-Quran Karena apa Karena Kebesaran Nabi Muhammad SAW Itu ringkasnya Begitu ya Nah ini Informasi Informasi Dari langit ini Allah Berikan dalam Al-Quran Dijabarkan oleh Nabi Muhammad SAW Sehingga Kalau kita Mau tahu Rahasia alam Jagad raya Ya nyariknya Di Al-Quran Di Nabi Nyariknya Di Al-Quran Di Nabi Nah sementara Kita punya Al-Quran Punya Nabi Nyariknya Di tempat lain Punya Al-Quran Punya Nabi Nyariknya Di tempat Tempat lain Kira-kira Salah alamat Atau pas Alamatnya ini Salah Dan setelah Diteliti itu Orang-orang lain Yang buat ilmu Macem-macem Mereka mengatakan Saya ngambilnya Dari Al-Quranmu Saya ngambilnya Dari Nabi Kenapa kamu Muter-muter Ke tempat yang Yang lain Karena sumbernya Dari Al-Quran Dan dari Nabi Muhammad S.A.W Berdasarkan semua itu Berarti Tidak ada Tidak ada hukum Tidak ada ilmu Tidak ada Pengetahuan Yang lebih hebat Dari yang terdapat Dalam Al-Quran Dan hadith Nabi Muhammad S.A.W Itu akidahnya Muslim harus seperti itu Tidak boleh Muslim menganggap Ada ilmu Yang lebih hebat Dari ilmunya Para ulama Karena ulama Itu memahami Semua ilmu Bukan cuman Sepatah Dua patah Kata Bukan cuman Satu bagian Tidak Semua bidang ilmu Sebetulnya dipahami Oleh para ulama Jangan lihat saya Saya belum kategori Ulama Saya tidak paham Apa-apa Tapi ulama-ulama Yang besar-besar itu Paham betul Mau ilmu bumi Mau ilmu langit Paham Betul Kenapa Semuruh Ini pun yang kata Jangan Mau tak ajak Mikir Tidik Boleh Saya ini Sudah lama Tidik Bicaranya Bicaranya Mau kemana Meninggalkan bumi Menuju mana Bulan Terus mana lagi Maha Betul Pertanyaan saya Coba cek Sampai sekarang Ada tidak yang sudah Mendara di bulan Ada tidak Siapa Hoax itu Itu hoax Tidak ada Itu Nel Amson itu hoax Dan itu diakui Belum ada manusia Mendara di Di bulan Jangankan manusia Robot saja Masih gagal Cek 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 google Sekarang google Google Pintra didik Googling Habib novel saja Yang tidak Begitu 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 kok Masa kalian yang Begitu Tidak bisa begitu Ayo cek Google Sudah ada yang bisa Mendara di bulan Belum Ini orang ribut Kita akan Mendara di bulan Kita akan Ke planet Mars Bulan saja Kamu belum jelas Ke planet Mars Bodohnya kita Tertarik sama Yang bahas Bulan Dan planet Mars Kita gak tertarik Sampai yang udah Nembus tujuh lapis Langit Yaitu Baginda Muhammad S.A.W Wilmuwan bilang Tentang Mars Tentang bulan Gumunan Mau muslim kok Gumunan Jangan gumunan Semua yang ada Sekarang ini Ketinggalan zaman Semua yang ada Ini ketinggalan zaman Teknologi Canggih apapun Ketinggalan zaman Kamu mau bilang apa Ini Apa namanya Video call Ah Ketinggalan zaman Masih butuh HP Butuh jaringan Sedina Umar Secara langsung Live streaming Pakai matanya Langsung Lihat sahabat Jarak 500 kilo Lagi perang Bahkan diajak ngomong Naik ke atas gunung Naik ke atas gunung Sahabat yang disana Nge-nge-nge Dengar Keren bro Keren bro Kamu Nge-nge-nge Nge-nge Sinyalnya jelek Betul kan Gambarnya Anu Kabur-kabur Tuh Tidak Gak ada sinyal Sinyalnya bagus Ternyata Handphone-nya jelek Kameranya burung Eh burung Kesalahan pada Kameranya disalahkan Tapi lihat ini Orang-orang terdahulu Yang soleh Yang soleh Udah lewat Semua itu Tuh pernah lihat Film Pernah lihat film Jangan ngomong Gak pernah gitu ya Saya tuh pernah Lihat film Tentang Di TV gitu ya TV-nya pesawat Yang di pesawat Layar tuh Layar ya layar Udah layar gitu Bujer gak pokok ya Layar yang di pesawat Pernah naik pesawat Mosok gak pernah Maner maja Kok gak pernah Pesawat Eh sudah Kalimantan Atau kemana Oh ke Jakarta Nih Kotak gitu Di pesawat Tentukan ada layarnya Itu Ada film milih Nah itu masalah Orang yang mau pergi Ke planet Mars Atau apa gitu ya Di pesawat itu Ditidurkan Ditidurkan Nanti Setelah Mencapai tujuan Dekat tujuan Baru bangun Dihitung Berapa tahunnya ya Ditidurkan Dengan teknologi Betul Dengan teknologi Ditidurkan Itu khayalan manusia Ya khayalan Manu Manusia Manusia berkhayal Wow Ternyata ada yang bangun Sebelum waktunya Dit Alatnya rusak Ya Alatnya rusak Bayangkan Sendiri di pesawat Ya Yang lain Padahal ditidur Mestinya Bangunnya masih Berapa ratus tahun lagi Ini bangun awal Berarti gak sempat Sampai tujuan Mati dulu gitu ya Teorinya Filmnya begitu Yang menarik Buat saya Bukan itu Ini orang-orang ini Karena pengen Panjang umur Ya panjang umur Ya sampai Membayangkan Ada teknologi Manusia ditidurkan Dimatikan sementara Nanti dihidupkanlah Laki Betul begitu Ashabul Kahfi Tiap malam Jumat Hari Jumat Kita disunahkan Baca surat Al-Kahfi Betul ya Ini Ashabul Kahfi Tidur 309 tahun Dan teknologinya Apa Gak pakai Alat-alat Ruwet Ruwet Kabel Jaringan Gak jelas Ya Bahkan itu Tempat tidurnya Ashabul Kahfi Itu otomatis Ya Nanti kalau Waktu pagi Gimana Tubuhnya itu Menghindari Panas Nanti bisa Miring kanan sendiri Ganti melumah Miring kiri sendiri Ya dibolak-balikkan Sama Allah Subhanahu Wata'ala Otomatis Sesuai jam Schedule Gak pernah delay Jamnya itu tepat Ini teknologi lah Langit Gak butuh kabel Nah sekarang-sekarang Ini pakai kabel Kabel ruwet Itu ya Ketinggalan zaman Islam itu Sudah jauh Menembus Dimensi waktu Karena kanjeng Nabi Muhammad Ketika Mi'raj Itu menembus waktu Mi'raj itu Ketemu Allah Ketemu Allah Bukan menembus Tujuh lapis langit Tujuh lapis langit Itu bagian dari Makhluk Bagian dari Makhluk Ketemu Allah Allah tidak tinggal Di suatu ruangan Allah tidak Diliputi oleh Ruangan Allah tidak terikat Oleh waktu Jadi kalau mau Ketemu Allah Harus meninggalkan Makhluk Dan meninggalkan Waktu Maka semua waktu Dilampaui oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Dilampaui Sampai tujuh lapis langit Sidratul muntaha Ketemu Allah Bukan Allah Bukan Allah Disitratul muntaha Bukan Allah Disitratul muntaha Allah di langit Mushrik Kamu bilang Allah Di langit Artinya tinggal di langit Berarti Allah Bertempat di suatu tempat Na'udhu billah Min Min zalik Allah di langit Artinya tempat yang paling pantas Buat kita untuk ketemu Allah adalah Di tempat yang muli Yang mulia Sama seperti kita Ke Mekah Bilang ngapain Mau ketemu Allah Di baitullah Emang Allahnya di Ka'bah Ya enggak Kita mau ke masjid Itu tempat buat kita Ketemu Allah yang paling bagus Di masjid Bukan Allahnya Di masjid Paham Nah Maka ketika Me'oraj Nabi Muhammad S.A.W. Udah lihat tuh siapa di surga Siapa di neraka Udah lihat Udah tahu siapa orangnya Berarti kan menembus Waktu yang akan Datang Lah kamu punya Nabi Sudah sampai masa depan Dan lewat masa depan Sudah dunia berakhir Kiamat sudah tiba Jagat raya Seperti apa Sudah dalam genggaman Paham betul Balik ke bumi Ngajarin kamu Kamu noleh ajarannya Orang lain Goblok apa pinter Mohon maaf Bahasanya agak kasar ya Goblok tuh kan Bahasa Jawa ya Bahasa Indonesia nya apa Bodoh Sebetulnya kan Alus-alus aja Cuman kalau pakai Bahasa Jawa Gitoan Gitoan mantep gitu ya Mantep Bodoh Atau pandai Punya Nabi Yang sudah menembus Waktu Punya Nabi Yang sudah menembus Jagat raya Tapi gak Gak yakin sama Nabinya Kurang percaya Sama Nabinya Gak gumunan Sama Nabinya Gumun sama orang Yang gak iman Sama Allah Gumun sama orang Yang gak percaya Sama Nabi Bahkan gumun Sama orang yang Benci pada Nabi Muhammad S.A.W S.A.W Apa ini Ini adalah Kebodohan Di atas Kebodohan Maka Sebagai remaja muslim Kita harus mengatakan Dengan penuh yakin Gak ada yang lebih hebat Dari Nabi saya Gak ada yang lebih hebat Dari ulama-ulama saya Mereka semua Sudah menguasai Teknologi Tanpa harus punya Hardware Seperti kita Di zaman Sekarang Buktikan Jangan asal bunyi Boleh Tau Zaman sekarang Ini ada orang heboh Mindah Apa namanya Bayi Ditaruh di Perut orang lain Apa namanya itu Bayi dipindah Bayi tabung Bayi tabung Itu dulu Di Haldromud Di Haldromud Ada satu Habib Nikah sama putrinya Raja Nikah sama putrinya Raja Cuman Rajanya agak nakal Cuman butuh Punya cucu Habib Rajanya Hanya butuh Punya cucu Habib Begitu putrinya hamil Putrinya hamil Raja bilang Tolong serekan putri saya Karena rajanya Agak malu punya mantu Habib Habibnya agak miskin Habibnya agak Miskin Tapi rajanya ini pengen Walaupun begitu Pengen punya cucu Habib Karena nasab itu Tidak bisa dikalahkan Dengan duit Tidak bisa dikalahkan Dengan Dengan duit Kata Habibnya Kenapa begitu Pokoknya Cerekan putri saya Ya sudah Kalau begitu Kalau maunya Bapak Seperti itu Yaudah Tapi anak saya Akan ikut bersama saya Makanya Tidak ada Nasabnya anak Kembali ke ibu Tidak ada Nasabnya anak Selalu ke Bapak Kecuali Kalau anak zina Ya anak zina Kan Bapaknya Tidak diakui Sama syariat Baru nasabnya Kembali ke ibu Tapi kalau pernikahan Nasabnya Semua kembali ke Kaya Maka kata Habibnya Ya sudah Kalau begitu Anaknya Saya bawa bersama Saya Kata Raja Ya terserah Karena dalam kepalanya Roto gendeng Stres Bapak Habibnya ini Masa anak Mau dibawa Ya tidak mungkin Lahir aja Belum Sudah Setelah itu Istrinya tadi Diceraikan atas permintaan Mertuanya Maka Si Habib Nikah lagi Tapi sebelum nikah Ngasih tahu Calon istrinya Mau enggak Kamu saya nikah Tapi kamu langsung Hamil tua Roto bingung Bi Dinikah langsung Hamil tua Iya Hamil tua Anak saya Mau enggak Kamu langsung Hamil Hamil tua Karena yang dinikah Orangnya solihah Yang mau dinikah Orangnya solihah Percaya sama Ulama Percaya sama Ulama Sendikodawuh Enggak jadi masalah Yang penting Anakmu kan Iya Anak saya Toko nanti Yang melahirkan ibunya Kan tetap Ibunya yang melahirkan Betul Subhanallah Sudah Setelah nikah Kamu siap Hamil sekarang Siap Bismillahirrahmanirrahim Langsung Meteng Sangsasi Bum Yang disana Langsung kempes Orang sekarang Bingung Teknologi Macem Ini ulama Coko Bismillahirrahmanirrahim Pindah Kenapa Teknologi alien Teknologi alien Karena dianggap Teknologinya Melampaui teknologi Yang ada Dianggap teknologi Alien Ulama-ulama Kita ini Menguasai teknologi Lebih dari yang Anda tahu Dan saya tahu Menguasai Tapi curak-purak Bodoh Daripada Nerangkan Sama orang bodoh Seperti kita Kehatan edan Nanti dianggap Lebih baik Semenang Yang bodoh Lebih baik Saya diem Oh iya Purak-purak Gumunan Masya Allah Luar biasa Padahal Sudah menguasai Yang lebih Dulu Kalau mau telepon Tidak butuh handphone Mau telepon Cuma Oh iya Oh iya Oke Oh iya Ulama itu Menguasai Seperti itu Kok bisa Dipuka Sama Allah Ta'ala Rahasia Jagat raya Dibuka Nah orang sekarang Butuh alat Butuh Alat Untuk Mengejar semua itu Pakai alat Tapi orang-orang soleh Allah sudah kasih ilmunya Bumi ini Tidak butuh Tambahan alat Bumi ini Tidak butuh Tambahan alat Karena semua alat Yang dibuat Dibuat itu Membutuhkan bahan Yang bahannya itu Akan merusak bumi Bahannya akan merusak Merusak bumi Betul Betul Buat plastik Bahannya merusak Bumi Mau besi Gali dari dalam Bumi juga Bahannya merusak Bumi Teknologinya Allah Ta'ala Tidak merusak bumi Teknologinya Menjadikan Bumi tetap Utuh Baik Seperti Semua Semula Ilmunya dari mana Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah sekarang Kamu pilih yang mana Pilih ilmu yang Redok-ruet tadi Kebanyakan Macem-macem Atau ilmu yang Ya Lengkap Ya ilmu yang Leng Lengkap Mau butuh hujan Teknologi Ruet Helikopter Pesawat Campur zat Ini Upayakan angin Ulama punya ilmunya Tapi ulama itu kan Pakai Aturannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau belum ada izin Dari Allah Yang tidak dipakai ilmunya Kalau diizinkan Dipakai Gak usah ruet Minta hujan Tinggal ngomong Allahumma ya Allah Turunkan hujan Hutan Ya hu Hujan Itu bukan sekedar Ucapan doa Tapi ada il Ilmunya Musir awan Wahawan bisa diperintah Sama ulama Kamu geser sana dulu ya Pindah Pindah Mau dibuktikan Iya gampang Pakai photoshop Itu kan bisa Dia kan pakai photoshop Pindah awannya Pindah Betul Betul Kalau saya buktikan Nanti kan jadi viral Habib novel Keramat Awan ditunjuk Pindah sendiri Masya Allah Repot nanti Boleh dilanjut Ini masih prolog loh Masih prolog Saya cuma mau membuka Mata anda semua Bahwasannya ilmunya Allah Ilmunya Al-Quran Ilmunya ulama Ya itu Level ilmu yang paling tinggi Bukan berarti kita Tidak boleh mempelajari Ilmu yang lain Ingat kata saya tadi ya Saya bilang Yang lain itu cuma Bagian kecil Ya makanya Kalau anda belajar apapun Jangan ditinggalkan Senang belajar agama Akhirnya semua Ditinggalkan Jangan Itu cuma Sempalan Karena itu Almarhum Bahrudin Ya Bahrudin Yusuf Habibi Almarhum Bapak Bahrudin Yusuf Habibi Yang kita kenal dengan BJ Habibi Di Cairo Di Mesir Di depannya Pelajar-pelajar juga kan Yang ngomongnya apa Kalau boleh Bil makna ya Kalau boleh milih Saya akan milih Jadi orang yang Paham agama Daripada orang yang Memiliki ilmu Tekno Teknologi Karena saya tahu Ilmu agama Ternyata Lebih penting Buat muslimin Ini yang ngomong Orang pintar loh Bukan seperti kamu Kamu sama saya ini kan Belum sampai kategori Orang pintar Ya pintarnya lain Pintar Ngapusi Kita-kita kan gitu Pintar Ngapusi Pintar Ngebuli Ya Kalau Almarhum BJ Habibi kan Jelas terkenal Pintar Beliau yang punya Teori Krek Patahan Itu Sayap Pesawat Biar tidak meledak Gimana caranya Rumusnya Seperti apa Beliau yang nemukan Lebih dari puluhan Penemuan ilmiah Beliau yang dipakai Di dunia ini Sehingga beliau Duduk manis Dapet duit Duduk manis Dapet Dapet duit Sampai sekarang pun Beliau di kuburan Dapet duit Ya kan tetap Ngalir itu ya Kontraknya Ke Aliwa Ke Aliwaris Tetap Ngalir Yang seperti itu Aja bilang Ternyata ilmu agama Jauh lebih Hebat Jauh lebih Hebat Lah kok kita Jadi muslim Alergi Sama ilmu agama Dia jari Misalnya Awalu wajibin Alal islami Iya Awalu wajibin Alal insani Ma'rifatul ilahi Bistikoni Wanutku bis syahadat Inu tibiru Lipsihatil imani Miman Kodaro Dia jari ngapalkan syair Dia anggap Ngapain tuh ngapalkan Syair syair itu Syair syair Nazom nazom Di pondok itu Gak jelas Orang duduk Cuman di sekolah kok Ngapalkan Awalu wajibin Alal insani Ma'rifatul ilahi Bistikoni Wanutku bis syahadat Inu tibiru Lipsihatil imani Miman kodaro Masya Allah Maksudnya apa itu Ngapalkan begitu Itu lautan ilmu Lautan il Ilmu Wajiban pertama kali Setiap manusia Adalah mengenal Allah Ta'ala Dengan penuh Keyakinan Setelah itu Hendaknya dia Mengucapkan Dua kalimat Sahadat Untuk mengungkapkan Keyakinannya Kenalnya Allah tersebut Bagi yang mampu Artinya Kalau dia Memang gak bisa bicara Ya tidak Mengucapkan kalimat Kalimat itu Memang kalau suaranya Gak keluar gitu ya Gak mengucapkan kalimat tersebut Ya sebisanya Ya sebis Misanya Mungkin dengan isyarat Ya Dengan bahasa isya Isyarat semampunya Tapi harus ditunjuk Tunjukkan Lihatannya sepele-sepele itu Pelajarannya yang ada dalam Agama Ngapalkan hadith Ya Ngapalkan Al-Quran Ngapalkan ayat Ngapalkan ini Urib kok mau ngapalnya 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 Manfaatnya Apa Yang ini Teknologi Buat mobil Buat mobil aja kok Hebat Mobil itu gak Gak ada Bensinnya gak jalan Betul Mobil listrik Listriknya gak ada Ya enggak Gak jalan Kuda itu loh hebat Loh saya Saya nih kalau diizinkan Sama negara Jadi presiden Tahun 4000 Masehi Semua produksi mobil Saya hentikan Tapi Semua produksi mobil Nasional Internasional Masuk Indonesia Saya hentikan Kenapa Polusi Terlampau banyak Mengeksploitasi Energi Ya Terus gimana Saya akan ajak masyarakat Saya ternak kuda Ternak Kuda Nanti bolehnya Membuat gerobak Ya Tapi nanti Yang di depan adalah Kuda Nah terus Cara Nyupirnya kuda Gimana Nah itulah Perkembangan teknologi Nanti Bensinnya murah Ya bensinnya murah Cukup bawa suket Di jalan Selesai Ya Maka masyarakat Dianjurkan membuat Di setiap kota Itu rest area Adalah perumpuk Rumputan Jadi jalan tol Nanti isinya itu Kuda Wajib Masya Allah Tanpa asap Saudara-saudara Yang gak ada Gak ada asap Asik atau gak asik Kudanya lima Semakin banter Gitu kan ya Ya kudanya sepuluh Semakin Semakin banter Sehingga Itu nanti Ajib Gak ada suara Suara Apa namanya Bising Kemudian tidak ada Asap-asap yang menggang Mengganggu Betul tak betul Parkirnya gimana Oh nanti ada Area parkir Tersendiri Area parkir Tersendiri Oh saya presiden Saya rencanakan Semuanya matang bro Namanya juga presiden Nanti tahun 4000 Masai Itu butuh waktu Makanya nanti Di akhir zaman Itu dikatakan Kalau kiamat Sudah dekat Itu semua Kembali ke kuda Naiknya kuda lagi Kenapa Nah sumber energinya Zantai Mataharinya Sudah terbitnya Sudah kuali Ya Terus apa namanya Ozonnya sudah Terbu Terbuka Bensin Wah minyak bumi Sudah habis Apalagi Air Wah Pacek keli Mau pakai apa kamu Listrik Gak ada listrik Sumbernya yang buat listrik Sudah Habis Terus mau pakai apa Ya lagi Kuda berkata Begitu kan Dari dulu Gak mau pakai saya Kamu tinggalkan saya Nyatanya kembali ke saya Katanya kuda Seperti Seperti itu Makanya muslim disunahkan Untuk pelihara kuda Ya pelihara kuda Boleh ngobrol dikit Hebat mana Uang cash Atau kartu debit Hebat mana Sehebat Sehebat-hebatnya kartu debit Kita tidak bisa meninggalkan uang Cash Kenapa Contoh kasus Gempa bumi Di daerah Jakarta Waktu itu Sempat kan ya Gempa bumi Listrik mati Listrik mati Di daerah Jakarta Dan sekitarnya ATM mati Mati Semua Kecuali di tempat-tempat Tentu yang ada Jensetnya ya ATMnya mati Nah kalau ATMnya mati Kamu butuh bayar Pakai ATM Nggak bisa Butuhnya apa Uang Uang cash Nah nanti kalau Muslim ini punya kuda Kalau tiba-tiba Teknologi itu Contoh saja Semua stasiun Apa namanya Pertamina Tempat ngisi Bensin ya Kosong Mau naik apa kamu Mobil listrik Belum Belum jalan di Indonesia Belum jalan Mobil listrik juga butuh Apa itu Charge nya ya Betul Stasiun charge nya Nanti kalau stasiun charge nya Juga rusak Mau naik apa Jalan kaki Ke Surabaya Jalan kaki Luar biasa Tekannya kapan Kalau kamu punya kuda Nyantai Maaf bro Iya Saya punya kuda Naik kuda Habib novel belum punya Nanti insyaallah punya Saya takut naik kuda Ya Sudah pegangin ya pak ya Dan kuda itu kan Diajak dari hati ke Ke hati Dari hati ke hati Nah ini teknologi itu Bisa habis Bisa hilang Tapi kalau ilmunya Allah dan Rasul Tidak bergantung sama teknologi yang ada Semua yang ada bisa dipakai Semua yang ada bisa dipakai Tau bensin Bensin Premium Pertalit Ya pertamak Dan kawan-kawannya solar Mobilmu pertamaknya habis Gak ada pom bensin Di tengah tol Stres atau gak stres Berani gak buka Apa namanya Tutupnya Untuk ngisi bahan bakar dibuka Terus kamu minta Aqua Galon 5 gitu Sokno gitu Wani Gak berani ya Jebol ya Takut rusak Wali lain Tau teknologi langit Pertamak habis Tapi dipakainya kalau kepepet Gak kepepet gak dipakai Pertamak habis Pegang botol Bismillahirrahmanirrahim Sokno Yang lihat Yai Ojo ngawur Sama batin Remuk Remuk Duh Pak Yai Ngawur Rusak nih mobil saya Batin ya Stateran Kok muru Kok jalan Karena dianggap Kiainya Habibnya buduh Gak paham teknologi Padahal ilmunya Di luar teknologi Teknologi mu belum nyampe Air tuh di tangan orang-orang soleh Bisa jadi pertamak Luang itu cuman Rumus kimia Betul kan ya Minyak itu kan rumus kimia Kimia Tau intang Intang Tau kan Rumus kimia apa itu Arang Untuk menjadi Biasa Lebih mahal Yang mahadah Bisa pakainya Tariknya model begitu Arang dicekel Dari intang Aduh nyomene Biar orang-orang soleh itu Makanya dunia lewat Karena paham Ya ternyata intan itu A Arang Arang itu Intan Ngapain saya ngejar-ngejar A Arang Paham Ya paham sekali Kalau itu Eh Kecil Rendah Hina Sesuatu yang kok Kotor Beliau-beliau mengejar Yang Jauh Lebih Lebih tinggi Ini ringkasan Tentang ilmunya Al-Quran Dan hadith Nabi Muhammad SAW Moga diunjuk dulu Ya kalau enggak Saya enggak bisa minum Bismillahirrahmanirrahim Ingat ya Saya tidak pernah merendahkan Ilmu dunia Enggak ya Yang memang rendah Ya kan kurang kerjaan Merendahkan yang rendah itu kan Kurang kerjaan Kalau sudah rendah Jangan direndah Rendahkan Kok Habib begitu Emang betul Dalam tataran ilmu itu Ilmu dunia Ilmu yang sangat Rendah Tapi harus dimiliki Harus dikuasai Namanya juga Bagian dari ilmu Yang tinggi Contoh begini Majlis Ar-Rawto Lantai satu Ya lantai satu Betul kan Enggak usah direndah Lantai satu Kamu rendah Enggak usah Sudah lantai satu Lantai satu Tapi kalau kamu pengen Lihat solo Naik ke lantai Tiga Betul kan Dari lantai tiga Kamu bisa lihat Lihat solo Ya bisa lihat solo Di lantai Lantai tiga Tapi lantai satu Dibutuhkan Untuk naik ke lantai tiga Kita butuh lantai Lantai satu Kan seperti itu Ilmu dunia ini Kita butuhkan Untuk apa Urusan-urusan duniawi Kelengkapan hidup Ya kelengkapan hidup Ya dipelajari Makanya hukumnya Fardul kifayah Ilmu matematika Itu Fardul kifayah Kenapa Warisan itu butuh dihitung Butuh matematika Orang sakit butuh dokter Maka ilmu kedokteran Itu Fardul kifayah Harus ada yang bisa jadi dok Dokter Kalau tidak nanti Berarti manusia tidak berusaha Mengobati diri Dirinya Maka dia akan berada dalam kehancuran Gak boleh menghancurkan diri sendiri Itu namanya Fardul kifayah Tapi kalau ilmunya Allah Ta'ala Kenal Allah Fardu'ain Tauhid itu Fardu'ain Ilmu sholat Fardu'ain Setiap muslim Harus paham ilmu sholat Ilmu wudhu Ilmu tayammum Dan seterusnya Dan seterusnya Harus paham Ilmu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala Sifat yang wajib Sifat yang mustahil Harus paham Sehingga dia tidak salah Dalam hidup Ikhwani rahmatullahi Maka setelah Semua prologh Tingkat dua tadi Yang sudah saya sampaikan Ya hampir satu jam Empat puluh lima menit Kurang lebih Saya sudah berbicara Betul Satis Yakin Janji Janji Lihat jam betul Nggak Nggak yakin Nggak yakin Kurang lebih Empat puluh lima Menit Saya akan ambil Pada satu titik Ini Mokodimah ya Saya nanti malam Mau ceramah Di seragin Insya Allah Di tahlil Empat puluh harinya Mbah Mun Di salah satu pesantren Binaannya Gus Wafi Puterannya Mbah Mun Nanti malam Acaranya disini Pak Dal Isha Adalah Ramah Tamah Bersama Mas Seto Ustadz Iis Dan lain Sebagainya Ada banyak program Yang mau Dijelaskan Nanti sore Saya ngajar lagi Tidak seperti Biasanya Biasanya Saya sore Nggak ngajar Insya Allah Nanti sore Saya ngajar Lagi Waktunya Kapan Jam Empat Sore Jadi Setengah Empat Sholat Asar Kemudian Langsung Baca Werdulatif Jam Empat Insya Allah Saya ngajar Sampai Mahrib Mau Mau Tengah 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 Mau ya Makanya nanti Habis Makan siang Usahakan Rebahan Ya nyantai saja Ya nyantai Nanti malam Tenang Nggak lelean Ngobrol Sama Ustaz Iis Sama Ustaz Iqmal Sama Mas Seto Hari ini Mas Seto Ulang tahun Nanti malam itu Rencana kita mau kasih Surprise sama Mas Seto Yang sekarang Mas Setonya tahu Mau kita kasih surprise Iya Nanti malam kita ada Pesta kejutan Ya syukuran Ulang tahunnya Mas Mas Seto Setuju Setuju Iya Namanya kejutan Pesta ya Harusnya makannya enak Waduh Salah ngomong ini Ya Mas Takim Nanti malam pesenkan Sate ayam 300 tusuk Ya Cukup 300 tusuk Cukup Satu orang 300 tusuk Cukup Satu ayam 300 susuk Dan kawan-kawannya Buat tambahan menu Makan malam Ya Setuju Mas Takim Mas Takim Kalau bab makan Setuju Ini gustak Itu bab makan Sendikodawah Insya Allah Lanjut boleh Jadi Ilmunya Allah Ta'ala Ini ilmu yang Paling tinggi Dan hebatnya Allah Allah mau share Ilmunya loh Allah mau share Ilmunya Rahasia Jagat Raya Itu Allah share Makanya dikatakan Allah itu Maha Dirmawan Maha Pemurah Rahasia Jagat Raya loh Di share Ya 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 PN Ambil 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 Nah biar Transformasi ilmunya Ini benar Maka Allah kirimkan Manusia Manusia Pilihannya Allah Ta'ala Yaitu para Nabi dan Dan Rasul Nabi dan Rasul Masa tugasnya Ada Akhirnya Ditutup dengan Nabi Muhammad S.A.W Setelah itu Dilanjutkan apa Dari Nabi menuju kiamat Itu dekat sebetulnya Maka cukup Ulama-ulama Yang melanjutkan Ulama ini Di apa Dikasih warisan ilmu Dikasih warisan ilmu Dan dikasih Apa namanya Download link Download link Jadi ulama itu Gak repot sebetulnya Sebetulnya gak repot Kalau udah Dapet ya Udah ada Dapet Kata Kalau bahasa orang itu Fathah Fathah Pembukaan Dibuka Kalau sudah dibuka Dizinkan masuk Setelah diizinkan masuk Itu tinggal pencet linknya Selesai Link Tik Download Tik Download Jadi gampang itu ilmu Asal punya link Linknya Maka ulama itu Sibut cari link sebetulnya Berkunjung ke ulama Yang lain itu Share-sharan Kamu punya link apa Ini Pas ini Aku punya link ini Ini bahasanya Biar paham Pakai bahasa link ya Kalau pakai bahasa malakut Kan gak mudeng Jenengan Yang ngomong aja Gak mudeng Apalagi yang denger Sama-sama gak Gak mudeng Punya link Warisan Namanya warisan itu Dari yang asli Diturunkan 100% sama Betul kan ya Namanya juga wari Warisan Tapi karena Yang warisi banyak Maka dibagi Makanya kita disuruh Hosnodon sama Setiap ulama Karena setiap ulama Punya warisan tertentu Dari Nabi Muhammad S.A.W Punya warisan tertentu Ambil tuh warisan-warisannya Nah kalau kita Mau cari itu Hidup tuh jadi gampang Saya kasih contoh Boleh Ini Ilmu paling gampang nih Oh ya Ilmu paling gampang Yang membuat hidup Jadi gampang Pemirsa di rumah Nanti Anda Kalau lihat Youtube saya Langsung ke bab yang ini saja Awal tadi Diloncati gak apa-apa itu Ya pokil itu namanya Curang ya Gak apa-apa Langsung ke bab ini Kasih tau gak ya Udah Boleh saya nanya Jadi saya kasih tau nya Lewat nanya Yang Bisa siapa Yang bisa Yang mampu Hanya Allah Bukan Allah Hanya Allah Jadi Kalau kita bicara Yang bisa Yang mampu Hanya Allah Yang kuasa Hanya Allah Hanya Allah Coba diulangi Bareng-bareng Hanya Allah Kalau sudah Kita ngucap Hanya Allah Berarti yang lain Bisa gak Gak bisa Yang lain Mampu gak Gak mampu Kecuali Kecuali Dibuat Mampu oleh Allah Dibuat Bisa oleh Allah Diberi kuasa Diberi kuasa oleh Allah Paham semuanya itu Oke sekarang Terapkan dalam hidup Diri kita sendiri Kamu bisa lulus gak kuliah Gak bisa Kamu gak bisa Lulus kuliah Kecuali Kalau diluluskan oleh Allah Betul Kamu bisa gak gagal Gak bisa Kamu menggagalkan dirimu Gak bisa Kecuali Kalau diizinkan gagal oleh Allah Buktinya Buktinya ya Banyak orang yang Mau bunuh diri Minum racun Ternyata gak mati Loncat Ternyata gak Gak mati Yang gak pengen bunuh diri Kepleset Mati Minum air Keselek Mati Ada gak yang begitu Ada Gak kuasa Menggagalkan diri Gak bisa Membuat berhasil Gak bisa Kecuali Kalau Dibuat Bisa oleh Allah Kecuali Diizinkan oleh Allah Sampai disini jelas Oke Sekarang kita ambil Bab yang Umum terjadi pada Manusia akhir-akhir ini Hutang Ilmu terapan ya Ilmu terapan Hutang Hutang Punya hutang Punya hutang Punya hutang Banyak Banyak Iya Banyak Bisa gak kamu lunaskan hutangmu Tidak bisa Bisa Yang bisa melunaskan hutang Hanya Allah Yang bisa menjadikan kita Tidak bisa melunaskan hutang Hanya Allah Sudah ini Mulai asyik Oke Sekarang Kita punya tujuan Saya Mau Melunaskan Hutang Maka nomor Satu Kita ngomong Saya Tidak Bisa Melunaskan Hutang Selesai Makanya Kalau kamu berpikir Kamu bisa Melunaskan Hutang Itulah Langkah Awal Yang buat Kamu Stres Maka setiap kali usaha gagal Stres Gak punya duit Stres Gitu kan ya Karena merasa Aku bisa melunaskan hutang Tapi kita cukup ngomong Saya Pengen Melunaskan hutang Di bawahnya Saya Tidak bisa Melunaskan hutang Melunaskan hutang Saya Tuh Sejauh Ini bukan bab amin dulu Ini bab cara Biar paham urutan Pola berpikir Pola berpikir Ini kalau paham ilmu ini Dipakai semua hal Enak Ulangi dikit boleh Buat yang rojok lemot Lemot Jadi biar enggak Saya kan agak lemot Saya ulangi dikit Boleh ya Jadi yang Yang bisa Hanya siapa Allah Selain Allah Tidak Bisa Kita pakai Bab hutang Bab hutang Kita punya hutang Saya Pengen Melunaskan hutang Betul Maka nomor satu Kita ingat dulu Yang bisa Melunaskan hutang Hanya Allah Saya Pengen Melunaskan Hutang Saya Tidak Bisa Melunaskan Hutang Maka Ada kata Maka Saya Minta Tolong sama Yang Bisa Siapa yang Bisa Hanya Allah Maka Detik itu juga Ketergantungan Pada siapapun Dan apapun Segera Buang Perusahaan Usaha Ilmu Kenalan Teori Rencana Semua Buang Rencanaku Tidak bisa Usahaku Tidak bisa Temanku Tidak bisa Nolkan dulu Betul-betul Yang bisa Hanya Allah Subhanahu Wata'ala Nolkan pikiran Nolkan hati Hanya untuk Allah Katakan Hanya Allah Yang ada Cuman Allah Allah Tempatku Bergantung Langsung Ngomong Sama Allah Ya Allah Saya punya hutang Tolong Lunaskan hutang Saya Maka kita Cari jawabannya Dari Allah Betul kan ya Allah Jawab itu Gak mungkin Gak dijawab Oke Aku lunaskan Hutangmu Oke Aku lunaskan Hutangmu Kalau mau Tau caranya Tanya Sama siapa Ya Tanya sama Nabi Tanya sama Rasulnya Maka kita Tanya sama Rasulullah Ya Rasulullah Gimana Biar hutang saya Dilunaskan oleh Allah Subhanahu Wata'ala Maka Rasul menjawab Kamu waktu Minjem Harus benar Caranya Waktu Minjem Caranya Harus Harus benar Siapa yang Pinjam dengan Niat Untuk Melunaskan Akan Dilunaskan oleh Allah Subhanahu Wata'ala Kalau Minjam Tidak punya Niat untuk Melunaskan Hartanya Akan Dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wata'ala Makanya Kamu Cek dulu Kamu Pertama Kali Pinjam dulu Niatnya Mau Ngempelang Atau Mau Bayar Mau Bayar Ya Udah Kalau Udah Memang Niatnya Mau Bayar Yakin Pasti Hutangmu Lunas Kalau Niatmu Mau Bayar Tapi Niat itu Bukan Ungkapan Di hati Tok Kalau Ungkapan Di hati Di pikiran Namanya Bukan Niat Tapi Lamunan Namanya Lamunan Niat itu Definisi Niat itu Kalau Tidak ada Prakteknya Niat itu Adalah Punya Keinginan Punya Cita-cita Yang langsung Diwujudkan Dengan Perbuatan Itu Namanya Niat Kalau Tidak ada Aksinya Tidak ada Perbuatan Yang namanya Bukan Niat Tapi Namanya Al-amani Dalam bahasa Indonesia Lamunan Banyak orang Mengira Dirinya Berniat Padahal Lagi Melamun Bukan Berni Berniat Oke Saya Berhutang Dengan Niat Saya Akan Melunaskan Maka Saat ini Dia sudah Siapkan Siapkan Apa Perencanaan Dari Sini Saya akan Ambil Sekian Rupiah Untuk Bayar Hutang Sini Sekian Rupiah Untuk Bayar Hutang Kemudian Dia Siapkan Mungkin Aqua Kalon Atau Apa Punya Duit Cemplungkan Ini Untuk Bayar Hutang Ini Untuk Bayar Hutang Hutangnya 200 Juta Nyempungkannya 5.000 Rupiah Kamu Jangan Pakai Akalmu Akalmu Jangan Dipakai Kan Punyanya Itu Udah Ini Niat Bayar Hutang Niat Untuk Melunaskan Hutang Ini Sudah Ada Aksi Terus Nanya Lagi Sama Nabi Muhammad Ya Rasulullah Ya Cara Berikutnya Apa Apakah Hanya Itu Niat Enggak Enggak Niat Saja Kamu Harus Baca Doa Ini Kamu Baca Doa Doa Ini Kalau Doa Ini Kamu Baca Hutangmu Berapapun Akan Dilunaskan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Maka Setan Bisikin Kamu Sekedar Doa Enggak Bisa Mana Mungkin Doa Akan Membuat Hutangmu Lunas Kamu Jangan Percaya Sama Kata Ustadz Kata Ini Dan Buktinya Habib Nafal Sendiri Utangnya Banyak Tapi Lunas Bro Terbukti Kan Lunas 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 Betul Kan Ya Yang Satu Ini Tinggal Dikit Dari 7,7 Cuman Tinggal 4,7 Dalam Dua Bulan Setengah Kan Alhamdulillah Masa Dalam Dua Bulan Setengah Dapat 3M Subhanallah Kan Luar Biasa Caranya Gimana Caranya Ini Caranya Adalah Dengan Pola Fikir Yang Tadi Saya Bangun Tadi Yang Saya Jelaskan Secara Terstruktur Biar Kita Bisa Mengikuti Dengan Gampang Oh Di Antaranya Doa Yang Ada Di Berdulatif Jadi Kalau Tiap Pagi Baca Berdulatif Insyaallah Hutang Lunas Ada Disitu Ya 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 Allah Bebaskan Aku Dari Dikuasai Oleh Hutang Ada Disitu Kemudian Apa Lagi Setiap Habis Sholat Baca Itu Maka Hutangnya Akan Lunas Maka Hutangnya Akan Lunas Kalau Setiap Habis Sholat Baca Baca Itu Ya Sudah Amalkan Saja Itu Gak Usah Mikir Lagi Kamu Udah Percaya Sama Allah Ya Percaya Sama Nabi Itu Wujud Percaya Sama Sama Allah Tugasmu Ngapain Nekmatin Hidup Nekmatin Hidup Bagaimana Waktunya Kepasar Kepasar Waktunya Kerja Kerja Waktunya Ngobrol Sama Teman Ngobrol Sama Teman Jangan Mikir Hutang Lagi Kalau Kamu Masih Mikir Hutang Lagi Berarti Kamu Gagal Gagalnya Dimana Kamu Gagal Percaya Sama Allah Subhanahu Wata'ala Orang Percaya Itu Yakin Orang Yakin Gak Ragu Orang Ragu Berarti Tidak Yakin Maka Kamu Tidur Dengan Santai Istri Nanya Mas Utang Banyak Kok tidur Caranya Yang Bagian Melunaskan Hutang Bukan Saya Mas Bukan Kamu Yang Melunaskan Allah Subhanahu Wata'ala Allah Yang Melunaskan Bukan Kita Saat Kita Mengikuti Tahapan Tahapan Yang Betul Kalau Judulnya Allah Yang Tempat Kita Bergantung Berarti Yang Beresin Siapa Allah Kalau Diberesin Allah Beres Mestinya Kita Tenang Atau Enggak Tenang Tenang Disini Kalian Makan Diberesin Siapa Panitia Disini Jangan Bicara Allah Dulu Syariat Yang Doher Dulu Tadi Kan Sikap Hati Doher Siapa Yang Beresin Makan Panitia Anda Percaya Sama Panitia Gak Mikir Lagi Gini Nanti Makan Siang Ada Nggak Nanya Panitia Mulu Panitia Makan Siang Ada Panitia Makan Siang Ada Panitia Jawab Ruat Yang Satu Ini Suruh Keluar Cari Makan Di Luar Sudah Disini Dibilang Gratis Makan Minum Tidur Ya Sudah Pasti Disediakan Betul Begitu Kan Allah Sudah Jamin Kamu Di Dunia Ini Aku Yang Urus Selesai Tapi Ikuti Aturannya Aturannya Apa Jangan Minta Tolong Sama Yang Lain Jangan Bergantung Pada Yang Lain Karena Yang Bisa Cuman Aku Yang Lain Tidak Bisa Begitu Kita Ngeyel Merasa Bisa Lain Ruat Sama Yang Lain Hasilnya Glundung Glungung Dilosor Puyeng Kepala Pecah Ceduk Ceduk Stres Stres Sampai disini Jelas Simple Atau Gak Simple Simple Saya Kasih Contoh Kasus Boleh Komputer Saya Rusak Komputer Saya Rusak Yang Pernah Saya Sampaikan Saya Panggilkan Montir Montir Itu Motor Ya Teknisi Teknisi Salah Ngomong Panggilkan Teknisi Dibawa pulang Komputernya Sama Teknisi Dibawa Ke rumah Saya Saya Ambil Saya Bawa ke rumah Saya Rusak Waktu Yang Sama Saya Bawa ke Teknis Saya Colokkan Disana Nyala Saya Balik Ke rumah Saya Rusak Akhirnya Teknis Nggak Percaya Saya Nggak Percaya Yaudah Ikut Ke rumah Saya Dicolokkan Nggak Nyala Akhirnya Teknisnya Nyerah Wah Pak Nyerah Saya Sudah Nyerah Sudah Akhirnya Saya Pakai Ilmu Yang Tadi Itu Yang Bisa Hanya Allah Saya Minta Tolong Sama Allah Ya Allah Tolong Bereskan Komputer Saya 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 Anggap Saja Komputernya Kena Penyakit Tak 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 Wiriti Sur Sur Kasih Widu Sakron Mungkin Kerasukan Jin Komputernya Selesai Saya Baca Wirit Saya Baca Saya Nyalakan Nyala Teknisnya Bingung Kok Bisa Pak Ya Memang Kalau Sudah Kamu Tidak Mampu Biar Langit Yang Bekerja Kan Gitu Ini Contoh Kecil Contoh Yang Lebih Besar Saya Pengen Live Streaming Dulu Dulu Sekarang Saya Kan Di Youtube Instagram Sudah Tinggalkan Tidak Level Mainnya Youtube Youtube kan Menitnya Panjang Instagram Menitnya Pendek Saya Bicara Satu Menit Satu Menit Kurang Enak Saya Ngomong Soalnya Jadi Ngomongnya Panjang Dulu Saya Pengen Live Streaming Di Instagram Live Streaming Di Instagram Dengan Banyak Kamera Satu Dua Tiga Kamera Gak Mungkin Karena Live Streaming Di Instagram External Kamera Juga Gak 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 Bisa Harus Dari Handphone Saya Panggil Teman Teman Saya Baik Dari Apa Namanya Solo Sampai Dari Jakarta Dari Surabaya Tolong Cari Di Dunia Ada Nggak Yang Bisa Live Streaming Dari Sekian Kamera Di Instagram Angkat Tangan Semua Bip Sudah Googling Sampai Ke Ujung Dunia Sudah Deket Langit Dada Dada Yang 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 Saya Dan saya, apa namanya, bukan orang yang sekolah teknik informatika atau teknik komputer atau pemrograman, enggak. Saya sekolahnya dulu di SMA negeri, terus nyantri 6 bulan, terus ngenger ulama 10 tahun. Enggak lama itu, cuma sebentar saja ngenger ikut ulama belajar hanya 10 tahun. Subhanallah, pegang PC, nyalakan, googling, benar. Saya itu enggak percaya sama orang soalnya. Artinya saya juga harus belajar gitu ya, informasi itu enggak saya telan mentah, mentah. Saya cari semua, enggak ada yang bisa memang, enggak ada yang bisa. Maka saya pakai ilmu tadi, yang bisa hanya Allah. Ya Allah, gimana caranya ini? Gimana caranya ini? Subhanallah, itu langsung ada jawaban. Saya bawa pikir, kalau ada suara, enggak, 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 enggak. Pola pikir kita dituntun. Coba pakai laptop. Laptopnya. Ini saya share sekarang, dulu ilmu ini saya rahasiakan. Dulu saya rahasiakan. Sekarang saatnya di-share. Karena Habib Novel enggak pakai Instagram lagi. Jebul Instagram enggak ada di masalah. Ini mau mahal. Enggak perlu, apa namanya, aplikasi-aplikasi yang pakai V-Mix pakai, enggak perlu. Kadang ya gambarnya rusak, kebalik-balik, enggak. Gambarnya pasti bagus. Yang diperlukan ini. Saya pakai laptop. Cek di device manager. Cari kamera. Disable kameranya. Ya, kemudian kasih, apa namanya, converter untuk HDMI. Yang biasa dipakai untuk game itu. Untuk video. Video converter HDMI. Colokkan ke situ. Biar nanti ini converternya dikenali sebagai kamera. Dikenali sebagai kamera. Saya coba. Gak iso. Harusnya bisa ini. Enggak bisa. Enggak bisa. Oh, ini laptop. Ya, ini laptop. PC enggak bisa. Laptop ini enggak bisa. Kenapa? Karena Instagram maunya hanya handphone. Maunya hanya handphone. Berarti saya harus cari laptop tablet. Yang laptop itu juga dikenali sebagai handphone. Saya beli berapa laptop? Oh iya, modal. Coba. Enggak bisa. Gagal. Coba. Enggak bisa. Gagal. Ternyata laptop-laptop yang ada itu. Namanya laptop tablet. Tapi sebetulnya enggak. Dia cuma sistemnya tablet. Tapi hardware-nya tidak tablet. Maka saya cari sasus sistem. Gaya ya. Sistem. Gaya didik. Gapapun. Walaupun bacaannya. Bacaannya model begini-begini ya. Tulisan haram begini kan. Tapi ya Alhamdulillah. Ini kalau Pak B.J. Habibie masih hidup saja ngobrol begini seneng mesti. Sistem itu. Yang sistemnya betul-betul tablet. Jadi bukan bohong-bohongan ya. Bukan bohong-bohongan. Jadi banyak laptop itu sebetulnya laptop tablet. Tapi dia hanya mengelabui loh. Sebetulnya enggak tablet gitu ya. Enggak tablet. Tapi yang secara hardware. Dia betul-betul laptop dan tablet. Itu saya temukan hanya saat ini ya. Di dua laptop. Yang satu Microsoft Surface. Yang Microsoft Surface. Saya waktu punya Microsoft Surface. Langsung saya. Apa namanya. Sistem untuk kameranya. Saya disable. Yang bagian depan. Yang bagian belakang saya enable. Saya colokkan itu. Langsung masuk. Video converter yang dari HDMI itu. Dikenali sebagai kamera. Dikenali sebagai kamera. Maka saya setel. UCTV. Live. Mekah. Langsung Instagram. Saya live streaming kan. Komentar. Habib. Alhamdulillah. Gede Mekah ya Habib ya. Doakan saya Habib. Hadirkan saya. Padahal atasnya cetok. UCTV. Paham maksudnya ya. Artinya saya lagi ngelive kan. Televisi. Bukan saya lagi di. Di sana. Tapi orang tahunya kan. Saya lagi bawa handphone di. Di Mekah. Maka mulai saya buat live streaming. Dari Majlis Aradudah. Sekian banyak kami. Kamera. Cukup satu input. Sama dengan di Youtube. Sama dengan di Facebook. Yang paham. Gumun. Kok bisa ya Habib Novel ya. Live streaming Youtube. Instagram. Facebook. Sama. Gak ada B. Bedanya. Caranya G. Gimana. Caranya seperti apa. Terakhir. Saya dapat. Asus Zenbook. Asus Zenbook. Itu B. Bisa itu. Baru dua yang saya bisa. Saya gak mau. Apa. Penelitian lagi tentang itu. Karena saya udah gak pake Instagram. Ya gak mau. Silahkan kalian yang pake. Kalau pengen live streaming pake itu. Pake itu. Biar capek Instagram. Ya. Biar Instagramnya C. Capek. Bayangkan kalau kalian nge-livekan ya. Nge-livekan TV. Di channelmu. Mekah gitu. Satu jam live lagi. Satu jam live lagi itu ya. Itu nanti databasenya Instagram bisa jebol lama-lama. Ya lama-lama bisa jebol. Kalau saya Indonesia Raya. Kemudian live streaming semua. Terus 24 jam. Ya 24 jam live streaming. Kalau pake handphone kan gak mungkin. Orang mau live streaming terus kan gak. Gak mungkin. Tapi kalau kamu pake laptop pake PC kan. Tinggal aja selesai. Selesai. Nanti satu jam live lagi. Satu jam live lagi. Instagramnya pake apa. Karena di Microsoft itu sudah ada. Ya. App. Insta. Instagram. Nah untuk yang Windows Tablet. Maka dia akan mengenali. Windowsmu. Ya. Sebagai hand. Handphone. Maka pilihan kamera akan muncul. Ketika di device manager. Kamu disable. Ini pelajaran. Sebetulnya bukan ilmu komputer. Sudah-sudah. Ini pengajian tentang masalah yang bisa. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya. Dari mana Habib Novel paham ini? Dari mana? Wah Habib Novel saja bingung. Apalagi kamu. Saya saja gak paham. Apalagi. Kamu bagaimana saya bisa paham? Paham ini. Jawabannya satu. Minta sama Allah. Yakin sama Allah. Nanti Allah akan jawab. Ya kamu tanya sama Nabi S.W.T. Begitu kan? Atau kamu tanya sama pakar-pakar. Tanya sama pakar. Pakar dulu. Setelah pakar-pakar buntu. Allah akan kasih kamu jawaban. Jelas semuanya? Berarti ilmu ini penting atau gak penting? Ilmu apa yang penting? Ilmunya Allah. Yang paling penting. Jadi matematika, fisika, biologi, kimia, kedokteran itu ilmu utama atau sambilan? Sambilan. Cukup utamanya satu dua orang. Farduki Faya ya. Yang lain Sam? Sambilan. Kalau namanya itu ilmu sambilan. Kamu gak usah terlampau-terlampau. Paham. Gak lulus gak masalah gitu loh. Jangan gak lulus stres. Aku gagal. Sambilan. Gak jadi mah masalah. Tapi kalau kamu gak lulus ilmu Al-Fatihah, nangis. Masya Allah. Al-Fatihah kok gagal? Gak lulus tentang syarat sahnya sholat, nangis. Syarat sahnya sholat kok gak? Gak paham saya. Syarat sahnya wudhu, batalnya wudhu kok gak? Gak ngerti. Nangis lah. Semoga berkah dan manfaat. Syarat sahnya sholat kok gak?